Pak Ustadz, maaf saya ingin tanya bagaimana dengan orang yang selain Islam, non-Muslim orangnya baik, sedekannya banyak taat sama agamanya sesuai keyakinannya, tapi dia tidak dapat hidayah dari Allah bagaimana kalau dia di akhirat jadi di akhirat neraka jahannam jadi ada orang, dua model orang yang kafir orang yang kafir, yang dia sama sekali tidak pernah dengar tentang Islam atau dia mendengar Islam dengan pendengaran yang buruk sehingga dia tidak masuk Islam, maka orang ini mungkin dapat uzur, karena Allah berfirman kami tidak akan mengadap sampai kami utus apa? Rasul, atau orang yang menjalankan fungsi Rasul seperti dai, seperti buku ini menjalankan fungsi Rasul datang risalah Islam kepada dia, kita contohnya 100 tahun lalu, masih banyak saudara-saudara orang-orang yang di pedalaman suku Asmat, pedalaman mungkin Aburijin dan macam-macamnya, mereka tidak pernah dengar tentang Islam, apakah mereka pasti kalau mati masuk neraka jahannam, jawabannya tidak karena Allah tidak akan mengadap, kecuali kalau sampai diutus apa? Rasul atau orang yang menjalankan fungsi Rasul, ada orang yang tidak pernah kenal Islam, tahu, tahu ada orang Islam datang ke kampung tersebut tapi orang Islam ini suka minum bir, suka bohong, suka zina ya dia tidak, orang Islam kayak gini, dia tidak mau masuk Islam dan ini dia dapat uzur karena dia pikiran, dia orang Islam kayak begini modelnya nah bagaimana nasibnya di akhirat? nasibnya di akhirat, Allah akan uji dia dengan cara pengujian yang Allah kehendaki tapi di dunia kita bilang, dia KTP-nya kafir kalau dia meninggal, tidak boleh dikubur di kuburan orang Islam karena status dia kafir tapi bagaimana di akhirat, kita tidak tahu ya beda lagi, ada orang, mungkin dia pendeta dia baik sedekat, tapi dia tahu tentang Islam dia baca Al-Quran, dia bisa bahasa Arab dia tahu Al-Quran, dia mengerti, dia dengar tentang Islam dia tahu orang Islam baik, tapi tidak mau masuk Islam orang ini bagaimana? kita bilang orang ini tidak dapat uzur meskipun dia baik kenapa? karena dia berbuat syirik kepada Allah SWT makanya waktu Rasulullah SAW ditanya Aisyah bertanya, Rasulullah Abdullah bin Juda'an bahwa Rasulullah bagaimana dengan Abdullah bin Juda'an? dia adalah orang yang suka menyambung silatul rahmi suka memberi makan kepada fakir miskin dan dia suka menjamu tamu halian fa'uhu dhalik, apakah bermanfaat? kata Nabi, tidak bermanfaat kenapa? dia mati dalam kondisi apa? musyrik Abu Talib, apa kurang baiknya? Abu Talib, rela mati demi membela Muhammad SAW baiknya luar biasa tapi meninggal dalam kondisi musyrik, masuk neraka Jahannam gampangannya begini, sekarang kalau hanya sekadar analogi kalau ada kita sebagai bapak anak kita ini lahir dari rahim istri kita kita yang biasa sejak kecil kita yang setengah mati cari nafkah untuk membiayain dia untuk kasih makan dia kemudian sudah besar kita sekolahkan dia kebutuhannya kita penuhi semuanya kita bawa jalan-jalan kita bawa semuanya kemudian kita kuliahkan kita kuliahkan waktu kuliahkan kita kasih uang begitu banyak ongkos masuknya semua setelah dia lulus jadi sarjana dapat kerja punya penghasilan tahu-tahu dia berbakti sama bapak yang lain kira-kira gimana? ini kurang ajar anak saya tahu-tahu dia lupakan kita dia berbakti kepada bapak yang lain atau dia menganggap bapaknya ada dua saya punya bapak dua kita gak suka kamu yang saya pelihara sejak kecil saya bukan orang lain kamu dari hasil air mani saya kenapa kau berbakti sama bapak yang lain gampangnya kita akan demikian Allah yang telah memberikan kita segala sesuatu rizki yang menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada kemudian dia beribadah kepada makhluk ini gak benar seperti ini dia beribadah kepada makhluk tidak beribadah kepada pencipta alam sama-sama meskipun dia baik meskipun dia suka bersedekah tetap saja masuk neraka jahannam kenapa dia melakukan dosa yang tidak mungkin dia ampuni dosa syirik kepada Allah SWT